Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Profesor Aira Channel Nah, kali ini kita akan membahas soal TU lagi nih Ya, TU untuk mempersiapkan diri kita menghadapi CPNS 2021 yang akan datang Di mana kita akan membahas tentang numeriknya Yaitu tentang lebih ke matematikanya ya Nah, sebelum itu saya ada sedikit tips ya untuk kalian Jadi pengalaman saya tahun lalu ya Alhamdulillah saya mendapatkan nilai SKD 390 dan istri saya mendapatkan nilai 426 Kami belajar bersama-sama ya Dan kami lebih cenderung membahas-bahas soal ya Jadi kami membahas-bahas soal di YouTube-YouTube channel seperti ini Jadi itu sangat membantu teman-teman Karena semakin sering kita membahas soal Semakin cepat kita untuk tahu solusi atau rumus ataupun trik cara untuk mengerjakan soal tersebut Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips ya dan trik untuk mengerjakan SKD 2 yang untuk numerik Langsung saja ya Yang pertama tipsnya Kalian harus memahami ya cara mengurutkan operasi yang didahului Ya, contohnya misalnya ada operasi Ada yang menggunakan tanda kurung Lalu kali dan kurang Maka yang akan didahului harus tanda kurung terlebih dahulu Ya, jadi urutannya seperti ini Tanda kurung Pangkat atau akar Kali atau bagi Dan tambah atau kurang Jadi harus diurut ya Jangan tambah dikurang terlebih dahulu apabila ada tanda kurung Atau kali dan bagi Ya, seperti itu Lalu penjumlahan atau pengurangan pecahan harus menyamakan penyebut terlebih dahulu ya Misalnya 1 per 3 tambah 1 per 6 Maka ini harus kita samakan ya Penyebutnya, maka dikali 2 2 per 6 ya Ditambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6 Nah, itu basicnya saja sih Lalu pembagian dengan pecahan adalah sama dengan kebalikan dari pecahan pengali Jadi misalnya ini 5 per 6 bagi 2 per 7 Itu sama saja dengan 5 per 6 Terus 7-nya kita balik ya Jadi 7 per 2 Nah, baginya ini berubah jadi kali Biar kita lebih mudah ya mengerjakannya Jadi tinggal 5 kali 7 35 6 kali 2 12 ya Atau kalau mudanya sih Saya biasanya gini Misalnya 5 per 6 Dibagi Artinya per lagi kan Misalnya dibagi 2 per 7 Seperti tadi Maka Tengah dikali tengah Pinggir dikali pinggir Sama saja sih Jadinya 35 per 6 kali 2 12 Nah, seperti itu ya Ini tips-tipsnya saja Kemudian triknya Dalam mencari hasil akhir Kita tidak harus menemukan secara detail ya Karena tes SKD ini harus cepat ya Maka kita tidak harus mendapatkan hasil yang detail ya Nah, sebagai jawaban bisa dicari dengan menggunakan nilai pendekat Jadi carilah pendekat ke bilangan yang bulat atau yang lebih mudah dihitung Misalnya ada soalnya 2,2 Dikali 5 Misalnya ya Ini kalian tidak mesti kalian masukkan 0,2 nya Langsung saja 2,5 Hasilnya 10 Maka jawabannya ini 10, sekian nanti Ya, atau di atas 10 Nah, seperti itu Jadi kita biar cepat Mendapatkan jawabannya Lalu mencari nilai pendekatan juga bisa Anda cari dengan melihat ekor bilangan Ya, angka pada posisi akhir Misalnya seperti ini guys Misalnya ada soal 97 pangkat 2 Nah, ini bisa kita bulatkan saja biar mudah 100 ya 100 pangkat 2 Kan kita langsung tahu ya Yaitu 10.000 Nah, tapi pasti jawabannya di bawah ini Karena nilai sebenarnya kan di bawah 100 Kemudian, biar lebih pastinya Kita ambil saja ekornya Yaitu 7 7 pangkat 2 itu berapa? 49 Berarti nanti hasilnya kira-kira 9.000 Sekian Dan belakangnya 9 Nah, nanti kalau misalnya sudah dapat langsung Persis seperti ini Maka langsung itu saja dijawab Tetapi kalau misalnya pilihannya banyak yang seperti ini Dan depannya ini Yang berbeda-beda Maka mau tidak mau kita cari ya Manual Kemudian jika soal dalam bentuk desimal atau persen Maka untuk memudahkan Hilangkan koma Dengan mengalihkan dengan 100 atau 1000 Jadi biar mudah Misalnya 1,25 Nah, ini kalau biar mudah Kita kalikan 100 saja Jadi 125 Nah, tapi nanti pas pada akhirnya Harus kita bagikan juga Ya, bagikan misalnya ini sudah dikali 100 Pada akhir jawaban kita bagi 100 juga Nah, dan ini juga paling membantu nih guys Karena saya juga terbantu sekali apabila kita menghafal ini Misalnya saat ada pertanyaan 1 per 3 dikali sekian Berapa persen? Maka 1 per 3 ini kalau kita ingat itu 33,33% Atau 0,33333 sekian ya Nah, jadi harus kalian ingat juga Contohnya lagi Misalnya ditanya 66,67% dari ini Nah, itu 66,67% itu sama-sama 2 per 3 Ya, atau setara dengan 0,6667 sekian-sekian Nah, seperti itu Dan ini juga Jadi ini harus Nggak harus sih Tapi kalau bisa kalian ingat ya Kalian hafal biar mudah nanti di soal tionya Oke, langsung saja ya kita bahas soalnya ya Soal pertama 22,2 Sorry, 2,2 kali 0,75 Tambah 3 per 5 Bagi 1 per 5 Berapa hasilnya? Ayo coba kita cari ya Nah, kalau ini sih saya Biar mudahnya ya Ini saya kali dulu ya Karena harus dikali dulu Terus ini kita bagi dulu Karena urutannya seperti itu Nah, ini biar mudah Ini kita hapus saja Jadi 2 Kali 0,75 Nah, berapa ini hasilnya? Mudah ya 1,5 Nah, berarti nanti ini 1,5 lebih Ya, karena Nilaisinya 2,2 Karena kita bulatin Kemudian ini 3 Per 5 Dibagi 1 per 5 Seperti yang saya bilang tadi Bisa kita ganti Jadi 3 per 5 Dikali 8 per 1 Langsung saja 3 kali 8 Berapa? 24 Per 5 kali 1 5 Berarti ini hasilnya Kira-kira 4, sekian ya Nah, coba kita tambahkan Eh, kita tambahkan Berarti 1,5 Yang tadi Ya, yang ini Ditambah Ini lebih ya 4, sekian Nah, berarti hasilnya Kira-kira 5, 5,5 Sekian Dan ini di atas Nah, kita lihat Kunci jawabannya Jawabannya Optionnya ya Nah, ternyata ini yang paling mendekati Yaitu E Berarti jawabannya E Mudah ya Jadi tidak perlu kita Harus tahu Koma-komanya segala macam ya Biar cepat Oke, lanjut Soal nomor 2 Nah, 7,7 Bagi 2,5 Kurang 2 Per 4 Kali 3 Per 4 Itu sama dengan berapa Nah, ini optionnya Nah, jadi kalau saya Si ini ya Jadi saya Bulatkan saja ini Jadi 7 ya Atau Ini 7,5 Saya buat Dibagi 2,5 Nah, ini lebih mudah Jadinya Jawabannya berapa? 3 ya kan 3, sekian Karena ini 7,7 sebenarnya Nah, kita sudah dapat yang ini Terus yang ini kita kerjakan Nah, berarti Ini 2 per 4 Ini langsung saja ya Dikali 3 per 4 Berarti Itu hasilnya Sama saja ini Sama 1 Per 2 Dikali 3 per 4 Nah, kita kecilkan saja Biar lebih mudah Hasilnya 3 per 8 ya Nah, 3 per 8 itu Kira-kira 0, ya Berarti ini nanti 30 0,30 Baru 3 ya disini ya 3 sekian Sekian-sekian Sekian Nah, gak perlu kita cari Ujungnya ya Nah, kemudian Tinggal kita kurangin Berarti 3, sekian-sekian-sekian Dikurang 0,3 Sekian-sekian-sekian ya Berarti Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2 ya 2,6 Ya, karena ini pasti nanti Besar ya Dan ini juga 3 Jadi ini pasti nanti 6 Tidak 7 Berarti 2,6 Sekian-sekian Kita lihat Hasilnya Oh, ternyata ini D ya 2,625 Nah, seperti itu ya teman-teman ya Nah, dan tahun lalu Alhamdulillah Soal numeriknya Tidak terlalu susah ya Bilangannya Jadi Insya Allah bisa kalian kerjakan Untuk numerik Kalau kalian lancar disini ya Lanjut Di soal nomor 3 4 per 5 Tambah 3 per 5 Tambah 3 per 8 Tambah 6 per 8 Tambah 1,5 Itu hasilnya berapa Nah, kalau misalnya Lihat soal kayak gini Jangan langsung bingung Bingung ya Kalian lihat aja Satu-satu pelan-pelan tenang Nah, ini kita lihat Ini sama penyebutnya Maka Langsung kita tambahkan 4 tambah 3 7 per 5 Ya Kemudian ini juga sama Berarti langsung kita tambahkan 3 tambah 6 9 ya 9 per 8 Nah, ini kita biarin dulu Nah, ini biar mudah Kalau saya Saya Jadikan bilangan Bulat ya Tapi Kalau bisa ya Berarti ini 7 per 5 Itu 1 ya 1 dapat Tinggal 2 disini Tinggal 2 ya 2 Kita tambah 0 Koma 20 Bagi 5 4 Berarti Eh, sorry 4 Berarti 1,4 Kemudian ini Ini juga Dapatnya 1 ya 1, dapet 10 10 10 bagi 8 1 Jadi 2 20 bagi 8 2 ya Dapatnya Tinggal 4 40 bagi 8 5 Berarti 1,125 Nah, kalau ini kan 1,5 1,5 ya Yaudah tinggal kita tambahkan 1,4 Ya, disini saya tulis 1,4 Ditambah 1,125 Ditambah 1,5 Nah, hasilnya berapa? Nah, kalau kita jumlahkan ini 4,0 4,025 Hasilnya Adalah E Ya Nah, seperti itu Lanjut Ke soal nomor 4 Jadi, kalian harus sering-sering Mengerjakan soal kayak gini ya Jadi, biar cepat kalian untuk menjawabnya Tahu triknya Nah, seperempat dikali 164 Kali setengah Nah, ini juga mudah ya Nah, langsung saja Kita kalikan dulu yang di Buka kurung ini ya Jadi, ini sama saja Sama 164 bagi 4 ya Jadi, kira-kira Ini 160 bagi 4 itu 40 Ya, saya triknya gini ya Kalau misalnya Mudahnya Jadi, saya bagikan dulu Angka di depan Misalnya 1 Bagi 4 kan belum Gak bisa ya Jadi, kita tambah Jadi, 6 Jadi, 16 16 bagi 4 4 Nah, habis Tinggal 4 sendirian sini 4 bagi 4 1 Berarti 41 Nah, seperti itu ya Jadi, biar mudah 41 dikali setengah Nah, tinggal mudah Mudah aja ya 20,5 Jawabannya Berarti A ya Jawabannya A 20,5 Oke, kita lanjut Soal nomor 5 ya Jadi, disini 2 Ini 2 1 per 4 itu sama ya Sama 2,25 ya Dikali 7,5 Dikurang 7,5 Bagi setengah Nah, jadi Jangan kalian kurangi terlebih dahulu ya Salah Karena kita harus Mengalikannya terlebih dahulu Atau Dan membagikannya Jadi, disini 2,25 Kali 7,5 Ya Maka Kira-kira ini 16 sekian ya 16, sekian Nah, itu kira-kira 16, sekian Lalu ini 7,5 Dibagi setengah Berarti 7,5 Dibagi setengah Nah, ini bisa kita buat Jadi, kita Pindahkan ke atas 2 nya Jadi, 7,5 Dikali 2 Sama dengan 15 Berarti Kita Coba kita kurangi 16, sekian Sekian Dikurang 15 Maka nanti Hasilnya 1, sekian Sekian Nah, Alhamdulillah Disini 1, sekian Sekian Cuman A ya Tapi, kalau misalnya Nanti ada disini Juga 1, sekian Sekian Mau gak mau Harus kalian cari ya Ini Sedetail mungkin Lanjut Soal nomor 6 Nah, ini soal nomor 6 Soal nomor 6 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah dan seterusnya sampai 29 Nah, ini Saya pernah juga ya Ketemu soal kayak gini pas TCPNS SKD 2019 Nah, triknya seperti ini teman-teman Jadi mudah ya Jadi, saya buat rumusnya itu setengah N Dikali N Tambah 1 Nah, N itu siapa? N itu jumlah bilangan semuanya Jadi, disini kan Ada 29 Nah, kebetulan disini Beda jaraknya satu-satu angka Jadi, disini 29 Jadi, setengah Dikali 29 Ya, karena ada 29 Sampai 29 dia Dikali 29 Ditambah 1 Itu sama saja Kita, kalau kita bagi 29 bagi 2 Itu 14,5 ya Dikali 30 Nah, hasilnya 435 ya Nah, seperti itu cara Mengerjakan ya Jadi, ingat aja ini Rumusnya Kalau misalnya ada Soal seperti ini ya Jadi, kalau misalnya disini Sampai 35 Ya, misalnya sampai 35 Ini, maka N nya 35 Mudah kan? Langsung Ke soal berikutnya Nah, soal nomor 7 Oh, ini sama Hampir sama ya Sama soal nomor 6 Nah, tapi sayangnya Saya tidak punya trik Buat yang ini ya Jadi, kita memang harus manual Jadi, harus Kalau kita hafal Pangkat muda ya 1 pangkat 1 2 1 pangkat 2 1 2 pangkat 2 4 Lalu, disini 9 ya Lalu, 16 5 pangkat 2 25 Lalu, 6 pangkat 2 36 Ditambah 4 Eh, 7 pangkat 2 49 ya 8 pangkat 2 64 Lalu, 9 pangkat 2 81 Nah, ini dia ya Lalu, bisa kita Jumlahkan ya Jadi, ini Triknya saya gini sih Yang bisa saya bulat-bulatin 5 Terus, 9 Tambah 81 Itu 90 Ya Kemudian, mana lagi Yang bisa kita Cari ya 16 Ditambah 49 ya Hasilnya 65 65 Ditambah 25 Itu 90 ya Ya, 90 Kemudian 36 Ditambah 64 Itu 100 Berarti nanti 100 Ditambah 90 Tambah 90 Tambah 5 Hasilnya 285 Nah, seperti itu ya Jadi, cepat kita Nggak usah dihitung Satu-satu seperti ini Yang kira-kira mudah Untuk dijumlahkan saja Bisa ya, teman-teman ya Soal berikutnya Oke, 882 Tambah 115 Pangkat 2 Nah, ini langsung saja Kita jumlahkan dulu Yang di dalam ya Ini dapatnya 997 ya Ya Pangkat 2 Nah, kalau ini Kita kira-kirakan saja Jadi, seribu Pangkat 2 Sama dengan berapa itu? 1 juta ya Nah, berarti nanti Hasilnya di bawah ini Tidak jauh Di bawah ini ya Tidak jauh Nah, kemudian Belakangnya ini Kita pangkatkan 7 Pangkat 2 itu 49 Nah, berarti nanti Kira-kira Hasilnya itu 99.000 Titik-titik 9 Ya Nah, kita coba Kita lihat A Ini salah 3 ya B 4 Ini 9 Betul 3 ini 9 Betul Nah, tapi ini Kita lihat depannya Ini 99.000 Ini 89 Ini tidak mungkin ya Karena jauh banget 10.000 Ya Maka hasilnya adalah C Mudah kan teman-teman Nah, otomatis lulus Yakin saya Lanjut Soal nomor 9 Harga 3 buku tulis Dan 2 pensil 18.000 Sedangkan harga 2 buku tulis Dan 5 pensil 17.500 Nah, jadi harga 5 buku tulis Dan 10 pensil Itu berapa Nah, ini caranya Kalau saya pakai eliminasi ya Pakai eliminasi Jadi Saya anggap buku itu Sebagai B ya Buku itu Saya anggap Sebagai B Dan pensil itu Saya anggap P ya Jadi 3B Ya Ditambah 2P Sama dengan 18.000 Ya Kemudian 2B Ditambah 5 pensil P Sama dengan 17.000 Eh, 17.500 Nah, ini saya eliminasi Tetapi harus kita Samakan dulu Yang mana kita hapus Misalnya buku Yang mau kita hapus dulu ya Maka dikali silang Yang ini 3 Dikali 2 Biar bisa kita hapus Kemudian ini 2 Dikali 3 Ya Dikali silang Jadinya dia Maka kalau dikurang Ini mati Dijambak Jambak Jambak giginya Baru kita kalikan aja Tinggal Ya Saya yang paling tinggi aja Kira-kira Jadi mudah kita Apakan nanti 5P Kali 3 Berarti 15P ya Saya tulis disini Diluan yang dibawah ini Karena Biar mudah nanti kita kurangi Dikali 17.500 Kali 3 Berapa itu 52.500 Ya Nah, kemudian Yang atasnya 2P Kali 2 4P ya 18.000 Dikali 2 36.000 Oke Berarti tinggal kita kurangin 15P Dikurang 4P Itu 11P ya Maka 11 pensil itu 52.000 Ini 0.05 Ini ambil 1 12 12 Kurang 6 Berapa ini 6 ya Ya, 6 Kemudian ini jadi 4 1 Berarti P sama dengan 16.500 Dibagi 11 Nah, ini berarti Kira-kira berapa Nggak kira-kira ini ya 1.500 ya Nah, berarti Pencil itu 1 pensil Harganya 1.500 Nah, berarti Bagaimana dengan buku Nah, tinggal kita Masukkan aja ke sini ya Jadi misalnya Kita ngambil yang Yang pertama ini ya Kita ambil Berarti 3 buku Tambah 2 pensil Sama dengan 18.000 Berarti 3 buku Tambah 3.000 ya Karena 2 Dikali P P-nya 1.500 Langsung saja Saya buat 18.000 Maka 3B Sama dengan 18.000 Dikurang 3.000 3B Sama dengan 15.000 Berarti B Sama dengan 15.000 Dibagi 3 Eh, sorry Oke 15.000 Dibagi 3 Maka Hasilnya 5.000 Berarti 1 buku Itu 5.000 1 pensil Itu 1.500 1 buku Itu 5.000 Nah, jadi Tinggal kita cari Ini Nih Pertanyaan yang sebenarnya Berarti 5 buku Ditambah 10 pensil Itu berapa Hasilnya Berarti 5 dikali 5.000 Ya, karena 1 buku 5.000 Tambah 10 dikali 1.500 Maka Ini Hasilnya 25.000 Ditambah 15.000 Sama dengan 40.000 Nah, seperti itu ya Maka Jawabannya Adalah C Mudah kan? Sangat mudah Lanjut Soal nomor 10 Oke Tono Menjual Motor Seharga 6 juta Ya Bila Tono Mendapatkan Untung 25% Harga Pembelian Motor Sebut Adalah Nah, ini juga Mudah ya Jadi, kita Anggap ya Itu untung ya Untung Biasanya ini Suka Jual-jualan Ini paham nih Untung Itu sama dengan Jual Dikurang beli Enggak sih? Ya kan? Nah, maka Saya singkat aja ya U sama dengan J Dikurang B Maka untungnya Untungnya Katanya 25% Berarti 25% Dari beli Ya kan? Untung itu kan 25% Dari beli Karena untungnya 25% Kemudian Jual Jual ini Berapa dijualnya? 6 juta Nah, sedangkan beli Ini yang kita gak tau ya Nah, maka ini Gampang ya Tinggal kita pindahkan Saja ke sini Jadi 25% Ya, dari kurang Jadi tambah Ditambah beli Sama dengan 6 juta Nah, maka ini Ini kan 25% itu 0,25 ya Maka 0,25 B Tambah B Sama dengan 6 juta Saya buat aja gini ya Maka Ini kan 1 ya Di depan ini Goib nih Tapi ini 1 Maka 1,25 B Ya Itu sama dengan 6 juta Maka B Sama dengan 6 juta Ya Bagi 1,25 Ini jutanya kita simpan dulu Jadi 6 per 1,25 itu berapa? Berapa ya? 6 4 ya Dapat kita 4 ya Sisanya di sini 1 ya Ya kan 1,25 x 4 kan 5 ya Berarti sisa 1 Kita kasih koma Jadi 10 Ya 10 bagi 1,25 Dapat 8 Nah berarti Kita tinggal Tambah juta Di sini Berarti hasilnya Itu 4,800,000 Berarti Harga belinya 4,800,000 Lumayan juga ya Oke Jadi Itu ya Soal kita ya Materi yang kita Pelajari hari ini Jadi Jangan lupa Sering-sering kalian Untuk membahas Bahas soal ya Jadi nanti Saat Tes SKD Kalian Sudah mahir Ya sudah Alah bisa Karena biasa ya Jadi Semakin kalian Banyak membahas soal Kalian semakin Banyak tahu Bagaimana tips Trick Untuk mengerjakan Soal yang cepat Karena SKD itu Waktunya sangat singkat Nah Jadi Apabila Video ini Sangat bermanfaat Buat kalian Jangan lupa Di like Comment Share Dan subscribe Nah Jangan lupa Diaktifkan juga Loncengnya Dan share Ke semua sosmed kalian Kalau bisa Ke teman-teman kalian Ini ke CPNS Biar Yang lainnya juga Semangat untuk belajar Nah Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih